Sementara itu pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cepurnama mempersilahkan jika ada keluarga korban kecelakaan Metro Mini yang menerobos pintu perlintasan kereta melakukan gugatan. Namun gugatan tersebut haruslah ditujukan kepada pemilik Metro Mini agar turut bertanggung jawab atas musibah yang menyebabkan 18 orang tewas dan 8 lain yang mengalami luka-luka. Kesabaran Gubernur Ahok ternyata sudah habis menghadapi kelakuan para supir angkutan umum di Jakarta yang ugal-ugalan. Ahok pun memanfaatkan momen kecelakaan Metro Mini yang ditabrak KRL lantaran menerobos pintu perlintasan di angke Jakarta Barat sebagai momen untuk mencurahkan kekesalannya. Orang nomor satu di Jakarta itu akan memfasilitasi jika ada keluarga korban kecelakaan Metro Mini yang akan menuntut pemilik Metro Mini. Menurut Ahok, tindakan tersebut guna memberi efek jerah bagi pemilik Metro Mini lainnya agar lebih ketat mengawasi dan membina para supirnya. Saya sudah bilang sama korda, sama di sup, kita akan mengajak dia untuk gugat aja. Supaya gugat. Jadi jangan kebiasaan, pemilik kendaraan umum itu ada kuhapnya. Mereka itu bisa kita gugat. Jadi keluarga ini bukan hanya dapat santunan, bisa menggugat perdata kepada pemilik angkutan umum ini. Ajakan Ahok untuk menuntut pemilik Metro Mini mendapat sambutan baik dari keluarga korban. Terlebih lagi, hingga kini pemilik Metro Mini tidak menunjukkan intikat baik untuk membantu biaya pengobatan korban. Seperti dialami keluarga korban Uus Kusnawati, 21 tahun dan kekasihnya Amanuddin, 23 tahun yang harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Biaya perawatan yang dibutuhkan Uus dan Amanuddin sangat besar, sedangkan bantuan dari asuransi jasara harja tidak mencukupi. Jadi kalau dikecek sekarang di sana, sudah di bagian keuangan, habis bangsa 14.500.000, jadi yang sisanya itu resiko sendiri yang harus dibayar dari rumah sakit sini. Terus kita mau minta bantuan, istrinya dari Metro Mini ya. Selain Uus dan Amanuddin, masih ada enam orang lainnya yang kesulitan biaya untuk perawatan lanjutan. Pihak keluarga berharap, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bertindak tegas kepada pihak pemilik Metro Mini untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, dan masuk pula uang duka bagi keluarga korban meninggal. Tim Liputan MNC Media